Al-Fatihah 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 Nabi Sosol menyebut ke dalam hadis ini ada empat pertanyaan. Ini untuk semua. Untuk saya dan bukan untuk semuanya. Bahwa tidak bergeser teruang seorang hamba. Maka akan ditanyakan empat pertanyaan. Kalau disebutkan empat. Bukan sebagai pembatas empat. Banyak pertanyaan yang akan ditanya. Yang asas sekali. Yang asas masalah tauhid kepada Allah. Akan ditanya. Yang kedua akan ditanya. Bagaimana kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Itu yang asas sebelum bertanya-tanya dengan orang lain. Sebagaimana kata Imam Nukai. Di dalam kitabnya. Allah akan tanyakan kepada manusia. Yang pertama. Yang kedua. Yang pertama. Bagaimana kalian beribadah kepada Allah. Yang kedua. Bagaimana kalian menyambut seruannya para Rasul. Arti yang pertama. Bagaimana kalian mentawihkan Allah. Yang kedua. Bagaimana kalian. Apakah kalian mengikuti Rasulullah atau tidak. Yang akan ditanya. Nah kemudian ditambah lagi dengan pertanyaan yang lain. Di antaranya empat pertanyaan ini. Sebagai renungan. Yang pertama umur kita. Antum coba. Umur ini antum habiskan untuk apa? Jadi umur itu dihabiskan untuk apa? Coba. Selama berapa tahun antum ini hidup. Dihabiskan untuk apa? Ada yang habis buat makan. Buat main. Buat nonton. Buat jalan-jalan. Buat olahraga. Buat ngobrol. Buat SMS. Buat segala macam. Facebook. Chatting. Segala macam. Habis waktunya. Ditanya. Buat apa waktunya? Apakah buat ibadah kepada Allah? Buat nyaji. Buat mengamalkan ilmu atau yang lain. Akan dikanya. Umurnya habis untuk apa? Coba untuk renungkan. Kemudian yang kedua. Ilmunya. Dia nuntut ilmu atau tidak. Dan diamalkan atau tidak. Ilmu ini. Orang Islam harus nuntut ilmu. Dan mesti nambah ilmu kita setiap hari. Dan nambah iman kita. Nambah ketakwaan kita kepada Allah. Mestinya demikian. Jangan tambah turun. Mesti ngajinya nambah. Ilmunya nambah. Ketakwanya juga tambah kepada Allah. Tambah takut kepada Allah. Tambah warak. Tambah suhut. Tambah takut kepada Allah ini. Coba ilmu diamalkan. Untuk diri kita. Buat rumah tangga. Tambah baik hubungannya. Rumah tangga dengan istrinya juga tambah baik. Tambah baik. Bukan tambah kasat. Bukan tambah kejam. Bukan tambah jauh dari Islam. Tambah baik hubungannya. Yang rumah tangga. Begitu hubungan dengan masyarakat tambah baik. Renungkan ini. Yang ketiga. Harta kita. Dari mana kita peroleh? Dari yang halal atau yang haram? Kita cari maisha ini halal atau haram? Coba renungi. Pekerjaan kita ini halal atau haram? Uang yang masuk dari kita. Uang siapa? Uang orang? Uang kantor? Barang itu yang ada pada kita. Barang kantor? Barang yayasan? Barang masjid? Atau punya orang lain? Atau utang yang antum lupa yang antum pakai barangnya? Coba anda renungkan. Dari mana harta itu untuk peroleh? Terkebelung kemana dihabiskan harta itu? Apakah untuk yang halal? Apakah untuk yang haram? Atau untuk yang mubadir? Untuk yang bid'ah? Untuk yang syirik? Akan ditanya oleh Allah harta itu. Dihabiskan untuk apa? Apa dihabiskan untuk mubadir? Seperti banyak pemusimin. Habiskan uangnya untuk merokok. Untuk bid'ah. Ini haram. Rokok haram. Sepakat seluruh amat tentang haramnya. Hatta majlis ulama Indonesia menjelaskan tentang haramnya. Patwanya. Tinggalkan. Mubadir. Mubadir ditempatnya syaitan. Dan gak ada manfaat sama sekali. Uang ini bukan uang kita. Allah yang memberikan kepada kita. Allah akan tanya kemana dihabiskan uang itu. Apakah untuk yang sia-sia? Untuk yang foya-foya? Untuk yang haram? Atau untuk yang bid'ah? Akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang terakhir. Yang keempat. Yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Tentang capeknya kita. Lelahnya kita. Letihnya kita untuk apa? Kita capek untuk apa? Apakah capek untuk bergadang? Capek untuk nonton? Capek untuk olahraga? Capek untuk main? Atau capek kita untuk membaca? Kitabullah? Atau kita capek untuk membaca sunnah Nabi SAW? Atau capek karena kita berdakwah? Mengajak umat kuala tawuhi? Atau capek kita membantu orang-orang yang susah? Atau capek dan menasakan ibadah haji atau umrah? Atau yang lainnya? Capek kita untuk apa? Untuk dijalankan yang benar? Atau dijalankan bid'ah dan syirik? Allah akan tanya tentang ini. Dan Nabi bersabda dalam satu hadith yang sahih. Yang terakhirkan oleh Muhammad dan Ibu Hibban Kata Nabi Sesungguhnya Tiap-tiap amal itu ada masa semangatnya Ada masa lelah dan letihnya Barang siapa semangatnya Lelah dan letihnya Karena melaksanakan sunnahku Maka dia telah melakukan petunjuk Dan barang siapa Yang lelah dan letihnya semangatnya Bukan karena sunnahku Maka dia telah bernasar Terima kasih telah menonton!